Dan perlu kita ketahui bersama-sama bahwa PKN dan SUSBANPIM ini adalah pendidikan tertinggi institusi ansor maupun banser. Oleh karena itu kekuatan organisasi ini terletak pada sejauh mana kemudian para alumni kader-kader PKN, kader-kader SUSBANPIM mampu menjadi mujahid sekaligus mujtahid gerakan pemuda ansor dan kegiatan-kegiatan banser kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, para limu ulama, para sesepuh, para kiai, para asatid yang sama-sama kita hormati. Ketua Umum PBNU Gus K.H.J. Yayah Khalil Sakub. Alhamdulillah berkenan rawuh pada kesempatan siang hari ini. Sama-sama kita hormati Sohibul Ma'ad, Sohibul Bayit, Al-Mukarram, Wal-Mutarum, K.H. Mustafa Bugni. Alhamdulillah beliau juga merupakan senior dan kakak kelas saya. Mudah-mudahan ini semua memberikan motivasi kepada adik-adik yang masih nyantri di pondok untuk lebih giat dan lebih berkembang kembali. Juga sama-sama kita hormati, di sini hadir para pimpinan Banom NU, juga ada hadir Ketua Umum PP Pagar Nusa, Gus Nabil Harun, terima kasih. Juga yang wakil dari unsur Muslimat, kemudian Patayat, Ibnu, IPPNU. Sama-sama kita hormati juga Porkopimda yang hadir dari unsur Kapores, kemudian Dandim. Kemudian sama-sama kita hormati seluruh jajaran pimpinan pusat, sahabat Sekjen, sahabat Wakil Ketua Umum, sahabat Bendum, dan tak lupa Kasat Kornas Banser yang akan kita lantik pada kesempatan dalam waktu dekat. Mohon berdiri. Nah ini Gus Sapik Sawuki, kita punya Kasat Kornas baru yang lebih fresh, mudah-mudahan pasukan semakin solid, semakin militan, untuk kedengdayaan organisasi. Sama-sama kita hormati juga seluruh para panitia, SC maupun OC yang sudah berjibaku dengan kegiatan siang hari ini, juga seluruh peserta PKN, Suseban Pim, dan para pimpinan cabang yang hadir, dan seluruh kader sahabat-sahabat Ansor, Banser Jalul Ansor, juga seluruh para asatid, asatidah, para santri, santriawan, santriawati, mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini Allah memberikan hidayah selalu menjaga kita dan selalu meridoi apa yang kita lakukan untuk kemajuan NU, agama, bangsa, dan negara. Sahabat-sahabat sekalian, pertemuan kita pada siang hari ini, ini adalah pertemuan yang sangat istimewa sekali, pembukaan, kemudian kita lanjutkan dengan pendidikan yang luar biasa, ini PKN, kemudian Suseban Pim secara bersamaan, dan setelah itu kita lanjutkan dengan kegiatan Rakernas Pimpinan Pusat, dan kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan Rakernas seluruh pimpinan PW, GP Ansor seluruh Indonesia, mudah-mudahan rangkaian panjang ini akan menjadi energi besar bagi kekuatan, kesolidan, Ansor periode hari ini, dan kita semua memiliki mental baja, mental yang kuat untuk menghadapi situasi zaman dalam kondisi apapun, kapanpun, dan terutama khidmat kita kepada PBNU dan kepada para kiai kita. Sahabat-sahabat sekalian, perlu saya jelaskan dalam sambutan awal ini, bahwa PKN dan Suseban Pim yang pertama ini adalah pendidikan pelatihan pertama dalam kepengurusan periode kami, periode kita hari ini, dan perlu kita ketahui bersama-sama bahwa PKN dan Suseban Pim, ini adalah pendidikan tertinggi, institusi Ansor maupun Banser, oleh karena itu kekuatan organisasi ini terletak pada sejauh mana kemudian para alumni kader-kader PKN, kader-kader Suseban Pim, mampu menjadi mujahid sekaligus mujtahid gerakan pemuda Ansor dan kegiatan-kegiatan Banser kedepannya. Mampu menjadi mujahid artinya mampu menjadi pejuang, pejuang untuk kekuatan organisasi, untuk kekuatan khidmat kita bagi NU, sekaligus mampu menjadi mujtahid. Sahabat-sahabat para kader setelah pelatihan selesai, pulang ke daerahnya masing-masing, maupun yang menjadi pengabdian di pimpinan pusat, ini kita harapkan lahir kader-kader yang mampu menjadi penggerak, mampu menjadi inovator, mampu menjadi kreator, mampu melakukan banyak hal-hal gebrakan-gebrakan untuk kepentingan kebaikan organisasi. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu, masyarakat organisasi ada di tangan sahabat-sahabat sekalian, di tangan para kader-kader sekalian. Jika kemudian, hari ini, para sahabat-sahabat pimpinan wilayah, yang sudah mendelegasikan kader-kader terbaiknya, baiknya untuk mengikuti pendidikan PKN dan pendidikan susban PIM, lalu pulang masing-masing ke daerahnya, dan tidak mampu mengembangkan organisasi, menyulitkan satu komando organisasi, maka masa depan organisasi dan dosa organisasi, sahabat-sahabat semua akan menanggungnya. Karena apa? Tidak ada yang bisa kita harapkan, karena ini adalah pendidikan tertinggi, ini adalah pendidikan teratas dalam sistem organisasi kita. Oleh karena itu, beban sahabat-sahabat, tanggung jawab sahabat-sahabat, begitu pulang ke daerahnya masing-masing sangat besar. Mengawal organisasi, mengawal NU, mengawal para kiai, dan menjadikan organisasi ini kuat dan solid serta militan. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu, yang kita didik hari ini, bukan menjadi anggota, ini menjadi kader, juga menjadi pemimpin. Sahabat-sahabat, dan para kader sekalian, apapun posisi sahabat-sahabat dalam struktur organisasi, di pimpinan pusat, pimpinan wilayah, yang hari ini menjadi peserta, maka sesungguhnya, sejatinya sahabat-sahabat adalah para pemimpin di semua tingkatan. Oleh karena itu, bagi seorang pemimpin, seorang kader akan diuji kemampuannya. Dalam bahasa tubuh kita, batang tubuh, seorang kader, seorang pemimpin, harus mampu mengelola empat batang tubuh. Saya katakan, para kader, para pemimpin, harus mampu memanaj, mengelola empat unsur batang tubuh. Yang pertama adalah kepala, yang isinya adalah otak. Yang kedua adalah panca indra. Ada mulut, ada telinga, ada mata, ada hidung. Dan yang ketiga adalah hati, dan yang keempat adalah kaki. Saya mau jelaskan sahabat-sahabat sekalian, apa yang maksud dengan kepala. Sahabat-sahabat sekalian, begitu pulang, sahabat-sahabat adalah menjadi pemimpin. Oleh karena itu, kekuatan seorang pemimpin, harus punya kemampuan-kemampuan strategik di pikirannya. Sahabat-sahabat bukan hanya pintar, yang paling penting di kita adalah, selain khidmat, adalah kecerdasan. Oleh karena itu, kecerdasan organisasi, melihat situasi perkembangan zaman, melihat keadaan, apa yang harus kita perkuat, apa yang harus kita kembangkan, itu menjadi kekuatan kita. Lakukan, rumuskan langkah-langkah strategik, dalam satu komando, satu ikatan organisasi. Itu namanya manajemen isi kepala. Yang kedua, bagi seorang kader, seorang pemimpin, itu kekuatannya adalah, mampu mengelola, manajemen panca indera kita. Di setiap panca indera kita, telinga ada penyaringnya, mulut ada penyaringnya, hidung ada penyaringnya, begitu pun mata, ada alis mata penyaringnya, maka menjadi seorang kader yang handal, menjadi pemimpin yang handal, tidak boleh, asal nerima, kemudian menjadi keputusan. Kalau kita mendengar sesuatu, cek and re-cek, lihat kembali, cek kembali, betul enggak kejadiannya. Kalau kita kemudian mendengar sesuatu, maka cek kembali, re-cek kembali, benar enggak apa yang kita lihat. Kalau kemudian kita mencium sesuatu, cek kembali, re-cek kembali, dan demikian juga mulut kita, kita jaga, asal jangan sembarangan bicara. Inilah kekuatan manajemen panca indera. Siapa yang menguasai, dan menata panca indranya, maka dia akan berhasil, dalam kepemimpinannya. Yang ketiga yang saya katakan adalah kekuatan hati. Seorang pemimpin harus punya kekuatan hati, menata kepemimpinan hatinya secara baik. Karena apa? Tugas kita dalam mengelola hati ini, Pertama, dalam menjalankan organisasi, kita harus punya power. Power itu artinya apa? Power itu artinya energi besar dalam tubuh kita. Kenapa kemudian Soeharto bisa menjadi orang besar? Kenapa kemudian Gus Dur, Pak Karno bisa menjadi orang besar? Karena mereka mampu membangkitkan energi besar dalam dirinya. Dan saya yakin sahabat-sahabat sekalian, kita semua punya raksasa dalam diri kita. Namanya the giant within, kita punya raksasa. Maka kemudian bangkitkan raksasa kita, untuk kemajuan organisasi kita tercinta. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu yang pertama tadi adalah power. Yang kedua adalah dalam melangkah kita butuh kecepatan, atau speed dalam bertindak. Karena kalau kemudian lambat dalam bertindak, kita akan ketinggalan dalam menggapai berbagai momentum kita. Yang ketiga adalah akurasi. Tentu ketepatan dalam pengambilan keputusan. Kalau kemudian momentumnya mendukung, umur kita mendukung, situasi mendukung, maka keputusan apapun yang kita lakukan akan menjadi besar. Maka harus bertemu antara kemampuan dengan momentum yang ada. Kemudian berikutnya adalah konsistensi dalam perjuangan. Sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah mengeluh, jangan mudah capek, jangan mudah menyerah, bahwa jadikan semua aktivitas kita dalam organisasi sebagai energi besar. Alhamdulillah, saya mungkin pernah mengelilingi seluruh Nusantara dan semakin kita khidmat di ansur, semakin kita keliling, justru menjadi energi besar kita untuk keliling kembali, untuk menyapa kembali sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Maka sahabat-sahabat sekalian, dalam menata organisasi ansur ini, kemudian para komandan banser, sapalah para anggota-anggota kita. Rawatlah mereka semua, seperti hanya kita merawat keluarga kita masing-masing. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian terakhir adalah momentum, di mana momentum yang kita hadapi harus tepat, maka jika bertemu antara power, kemudian speed atau kecepatan, kemudian konsistensi, dengan momentum, jadilah kemudian barang itu bisa meledak. Oleh karena itu, setiap orang ada momentumnya, setiap umur ada momentumnya, dan setiap momentum ada umurnya. Maka sahabat-sahabat sekalian, untuk membangun energi besar ini, seperti yang sering dikatakan oleh Gheskutum PBNU, kita harus mampu mengelola tiga energi besar kita, dalam hukum kekekalan energi. Yang pertama adalah, kalau ansur-bansur bergerak, maka siapapun akan takut, siapapun akan gemetar dengan gerakannya, inilah namanya energi kinetik. Kalau kemudian sahabat-sahabat ansur, punya posisi dimanapun, sahabat-sahabat bansur juga punya posisi dimanapun, sekali mengambil kebijakan, dan dengan kebijakannya mampu, memberikan maslat yang sebesar-besarnya, bagi NU bangsa dan negara, itulah namanya energi potensial. Dan kalau kemudian karena jabatannya, kemudian karena kekuatan ansurnya bersatu padu, lalu kemudian mampu menggerakkan dunia ini, itulah namanya energi mekanik. Maka kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita kelola tiga energi besar, yaitu energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, menjadi energi besar ansur masa depan. Siap sahabat-sahabat sekalian? Siap sahabat-sahabat ansur? Oke. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu harapan kita besar semuanya, kepada sahabat-sahabat, kepada para kader, ini adalah kader inti, pendidikan terakhir, dari sistem organisasi kita. Jadilah pejuang, jangan pernah jadi orang cengeng, jangan pernah jadi orang menyerah, jangan pernah menjadi orang putus asa, karena apa? Batu pun yang begitu kuat, bisa rembuk, bisa hancur, karena tetesan air hujan yang kecil, tapi lama-lama bisa membelah batu. Itulah sahabat-sahabat sekalian, jadilah batu karang, jadilah air yang besar, jadilah gelombang lautan, yang bisa menghantarkan samudera besar, organisasi ansur, banser, sampai tujuan. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, salam hormat buat para kiai, para asatid, mahadarul mugri, Alhamdulillah berkesempatan, kita melaksanakan kegiatan di sini, mudah-mudahan kita doakan, pondok pesantri menjadi besar, kemudian menjadi kuat, bisa menjadi berkembang, para santri-santri awal, terus bisa menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang bermanfaat, bagi NU, bagi agama, bangsa dan negara. Terima kasih, salam hormat dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, akhir kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.